Kota Seribu Sungai, begitu orang mengenal Banjarmasin. Sungai-sungai yang membelah wilayah ini banyak dijadikan penopang kehidupan. Bahkan sebagian besar masyarakat menjadikan sungai sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kulinernya. Siapa lagi sih generasi selanjutnya selain yang muda-muda, sampai ibaratnya orang luar yang mengambil kesempatan itu sedangkan itu mungkin bisa jadi tamparan buat kita orang lokal. Kenapa enggak orang lokal sendiri gitu loh. Maka dari itu sebetulnya yang membuat aku bisa semangat ya karena ini bagian dari pelestarian dan promosi kuliner khas Kalimantan Selatan. Panganan manis, legit dan lembut pada kudapan khasnya mengisyaratkan sebuah makna bahwa di setiap hidangan tersimpan kultur yang melekat dengan keseharian masyarakat.